Arogan Anis Tantang Sri Mulyani cek anggaran Kalau kurang pekerjaan saya tambahin katanya Arogan si Anis Gubernur DKI Jakarta ini memang dahsyat sampai menyundul ke langit Pengahnya gak ketulungan Tapi begitulah Gubernur yang tanpa prestasi ketika dibepet oleh atasannya Maka dia semakin ngipul serai menyembuhkan diri dan menantang Arogan sinya bukan santun lagi tapi sangat tak beradab Kesombongan memang tidak akan bisa ditutupi Anis dengan sengaja mengalihkan isu boroknya pembahasan anggaran APBD 2020 Anis bersetirat lidah seperti biasa dan tim bidadarinya yaitu tim TKUPP Ikut menangkis dengan segala ul alasan yang penuh dengan pengipulan Baik Anis dan TKUPP itu ikut jumpalitan dan menutupi Bobrok dan boroknya anggaran yang disorot berbagai pihak dengan berbagai alasan yang saling tak konsisten satu sama lain Namanya Dusha akan melahirkan Dusha Dusha lainnya Itulah borok menjijikan yang muncul dari sang kepala dan menular ke bawahnya Puncaknya tak heran ketika Anis menjawab dengan pengayas aditaya soal kontroversi anggaran yang menjadi borok dan bawa Amis sampai keluar negeri Memalukan tetapi tak sadar begitulah manusia yang sudah mati rasa dan tumpul nurani ini Jadi dalam sebuah interview Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan mempersilahkan pemerintah Pusat untuk melakukan penyisiran soal skandar anggaran alias anggaran janggal DKI Jakarta yang sedang rame dibicarakan Dalam rekaman video unggahan Youtube Realita TV pada hari Minggu 3 November 2019 Presenter Realita TV Rahma Sarita menyatakan menanyakan respon Anis terhadap pemerintah pusat Melalui Mengeu yang berencana menyisir anggaran DKI Jakarta Di media sudah viral soal rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan turun tangan dan nantinya bekerja Sama dengan Menteri Dalam Negeri itu karena viral untuk menyisir APD DKI Lalu menanggapi pernyataan Rahma Sarita yang mengatakan sudah ada berita tentang Sri Mulyani yang berencana turun tangan Anis menjawab singkat menantang dengan keangkuhan Ia mengatakan jika masih kurang kerjaan dirinya akan memberikan tambahan pekerjaan menyisir anggaran DKI Jakarta Buat saya silakan kalau masih kurang kerjaan saya tambahin pekerjaan ini menyisir anggaran Jakarta Ujar Anis Kurang azar coy Kurang azar Asem Gubernur kurang azar ini yang menantang Sri Mulyani dengan aroganya menyatakan bahwa dia akan menambah dengan pekerjaan kalau kurang kerjaan Benar-benar aroganya sudah agak Agak-agak gimana gitu Gak ada obatnya kali itu anak Inilah manusia yang tak sadar diri Tak tahu siapa dirinya lalu menantang pihak yang lebih tinggi Kalau masih kurang kerjaan ini adalah ucapan orang yang sombong Sombong dan tidak ada resepek atau hormat serta menurunkan derajat atasannya Dikira Sri Mulyani kurang kerjaan Sebaliknya adalah Anis yang terus menjadi momok yang memporak-poradakan serta mencoba membuat bolong anggaran semenjak menjadi Mendikbud di periode pertama ke pemimpinan Presiden Jokowi Anis benar-benar hilang kemaluannya Anis lupa bahwa Sri Mulyani yang menyelamatkan anggaran 23 triliun di era memimpin ke Mendikbud tidak punya muka dan hati ya begini coy Diri sendiri yang tak pecus tapi melemparkannya ke pihak lain Borok dan buruknya pembahasan transparansi anggaran sudah disoroti oleh anggota DPR dari PSI dan netizen Lalu yang terbaru adalah wakil ketua DPR dari PAN yang ikut melongo karena pembahasan yang serba kilat dan cepat Diberikan dalam waktu yang sangat mepet Sangat tidak transparan dan akuntabel Ya begitulah yang terjadi selama ini Tidak usah heran Permainan pembengkakan anggaran itu adalah modus lama dan sudah mulai dilestarikan di era kepemimpinan Anis Bahwa ambis kepemimpinan Anis makin menyengat ketika menantang usri Mulyani Makanya sikat saja dan lipas serta sisir sampai habis sampai botak ya bu Jangan kasih kendor dan pepet terus karena anggaran DKI itu banyak silumanya yang eksis Kalau sudah ditemukan dalam jumlah besar pecah taja lagi Dan disuruh magang di Kemenko jadi menceramah motivator untuk newcomer Itu pun terus dipantau coy Simulyani jangan pakai lama bu Pak Tito juga jangan lama-lama Harus menaruh perhatian kembali Jangan lupa Pak Tito Instruksikan anak buah anda untuk menyusir keras dan membongkar semua porok anggaran yang mencoba ditutupi oleh Anis Efek halu dan mapuk lem Aibon makin menceri-ceri membuat pemimpinnya makin arogan Pemimpin yang ahli lubang dan membiarkan banyak lubang mengangat dalam anggaran ABB Dia akan jatuh nantinya ke lubang yang dibuatnya Anis yang pemimpin congkak tanpa prestasi terus melambungkan diri dengan arogansinya Mudah-mudahan akan nyungset-nyungset-nyungsetnya Salam dari Rakyat Jelata seperti kita-kita Artikel ini dibaca dari sewo.com ditulis oleh Ronindo Dan bagaimana menurut anda?